Berita 5 tampil beda, pembawa aspirasi rakyat Lecehan terhadap profesi jurnalis kembali terjadi Kali ini menimpa Ahmad Latif, wartawan surat kabar umum Metro Media Peristiwa tersebut berawal dari konfirmasi melalui pesan WhatsApp Yang ditujukan kepada petugas lapangan atau sponsor perusahaan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta PPTKIS Terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Sehari pasca pesan tersebut dikirimkan, seseorang menghubungi Ahmad Latif dan mengundang agar datang ke kantor salah satu ormas Namun pihak lahiran 16 Juli 1966 itu menolak datang karena merasa tidak ada urusan dengan pihak lain Beberapa jam kemudian, narasumber menghubungi dan mengaku didatangi sponsor beserta rekannya Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah rekaman Dalam rekaman tersebut jelas, Ahmad Latif dituding, wartawan bodrek Bahkan nama ketua dan mantan ketua persatuan wartawan Indonesia PWI Cianjur Disebut-sebut sebagai takak dan spaman sponsor Apakah kebebasan pes di Cianjur diberangus? Dari Cianjur, Fatulni Alpian melaporkan untuk Berita 5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!